Menkopol Hukam, Wiranto menggelar rapat koordinasi atau rakor untuk membahas seputar situasi nasional terutama proses penyelidikan kerusuhan 22 Mei di Kemenkopol Hukam, Jakarta Pusat. Dalam rakor itu, Wiranto menjelaskan akan mengungkap siapa dalang dibalik kerusuhan 22 Mei. Berita acara pemeriksaan atau BAP mengenai dalang kerusuhan 22 Mei akan disebutkan besok selasa 11 Juni. Pada konferensi pers bersama Kemenkopol Hukam, menurut Wiranto informasi ini sangat penting agar masyarakat mengetahui kasus ini secara benar dan komprehensif, serta tidak ada lagi kesimpang siuran dan pro-kontra penyelidikan perkara kerusuhan. Sebelumnya, kepolisian juga telah mengungkap 447 orang terduga perusuh Mei lalu di beberapa titik di Jakarta yang merusak sejumlah fasilitas umum. Maka kita mengharapkan semua agar konsisten. Konsisten itu apa? Agar semua keputusan MK nanti dapat diterima oleh semua pihak. Karena merupakan keputusan yang jujur, yang adil, yang transparan. Namun, tetap para aparat keamanan kita siapkan untuk tetap melakukan kesiagaan penuh untuk menjaga keamanan ibu kota. Dan juga keamanan kota-kota lain yang memang ada indikasi pengerahan masa. Tapi kami juga menghimbau kepada teman-teman kontestan yang ada niat untuk mengerahkan masa. Janganlah ya dilakukan. Karena apa? Proses hukum.